Bencana alam yang terus terjadi sepanjang tahun 2018 sudah seharusnya menjadi peringatan bagi masyarakat tanah air untuk introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 harus menjadi momentum untuk bangkit dari keterpurukan dan trauma bencana serta selalu berbagi dengan sesama. Memperingati Natal dan Tahun Baru di tengah keprihatinan bangsa, Relawan Liliana Tanu Sidibio berbagi kasih dengan anak-anak Panti Asuhan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Tak hanya sekedar memberikan tanda kasih berupa bantuan kepada anak-anak Panti, Relawan Liliana Tanu Sidibio pun bersuka cita menghibur anak-anak dengan bernyanyi dan bermain musik bersama. Gerakan Kasih Indonesia Gerkindo sebagai sayap dari Partai Perindo itu datang ke masyarakat dan memberikan sentuhan kasih. Dan ini kami sudah lakukan dalam satu tahun terakhir sejak berdirinya organisasi sayap ini. Dan salah satu kegiatan adalah mengunjungi Panti-Panti Asuhan. Tahun yang lalu kami lakukan ini juga di bulan Desember. Dan tahun ini kami bersama-sama dengan Relawan Ibu Liliana Tanaja Tanu Sidibio. Relawan Ibu Lili yang kami tahu sudah periode lalu juga dalam suasana Natal menyampaikan perhatian, dukungan, berbagi sukacita ya dengan anak-anak di tempat ini dalam rangka Natal dan tahun baru Desember 2017. Sebagai Ketua Obom Kartini Perindo, Liliana Tanu Sidibio bersama para kadernya tidak pernah lelah berbuat yang terbaik untuk kesejahteraan anak dan kaum perempuan di seluruh tanah air. Oleh sebab itu berbagai potensi pun dikembangkan agar kaum perempuan dapat mandiri dan mencetak penerus bangsa yang berkualitas. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan.